Dekat oleh seluruh peraksi dan pimpinan komisi, Dekat, teman-teman, anggota Pansus, tadi sudah menyampaikan laporan resmi kepada pimpinan DPR atau kepada DPR. DPR, kita semua mengapresiasi hasil kerja Pansus yang sangat luar biasa karena menghasilkan laporan sampai 100 halaman itu saya kira juga bekerja mudah. Mereka bekerja hampir siang malam untuk menemukan fakta-fakta, menyelidiki apakah fakta-fakta itu terkait dengan asumsi kita di awal. Namun, sejumlah poin-poin dalam kesimpulan maupun dalam rekomendasi itu belum disepakati oleh sebagian besar peserta Rakyat. Karena itu, pada kesempatan tadi, kita putuskan untuk memberi kesempatan 3 hari teman-teman Pansus untuk memperbaiki laporannya dan akan kita bahas ulang jam 10 pagi hari Jumat dan kalau kelir, maka kita akan melaksanakan laporan perikurnas siang hari pada hari Jumat itu. 23 kalau disana, 23 Agustus. 23, Jumat itu 23. Karena batas waktu Pansus itu 24. Tadi hampir semua dipimpin langsung oleh Pak Rum, berempat kami memberi masukan, hampir seluruh kutu operasi juga memberi masukan, pimpinan-pimpinan komisi juga memberi masukan. Ada beberapa hal teknis dalam laporan Pansus yang masih butuh koreksi, butuh perbaikan dan kita beri waktu 3 hari untuk melaksanakan perbaikan untuk kita bahas ulang pada hari Jumat jam 10 pagi Insya Allah, 4 hari sejujurnya. Tiga poin-poin yang terutama adalah kembali ke laptop. Jadi, hak sistematika perimpisan. Jadi, kita minta sistematikanya lebih runtut sehingga mudah dibaca. Nah, kemudian yang kedua, kalimat-kalimatnya itu harus kalimat yang memenuhi kaida narasi-narasi yang normal sesuai undang-undang. Dalam undang-undang kita tidak ada pemaksulang. Yang ada di bahasa hukum itu pemberhentian tetap. Nah, contoh, bahasa-bahasa seperti itu harus dikoreksi, diperbaiki, supaya kita tidak cenderung bicara di luar normatif, ya kan? Di luar normatif, ya kan? Normatifnya gitu. Di undang-undang maupun di apa-apa, tidak ada istilah pemaksulan. Itu istilah pemaksulan. Bukan istilah undang-undang. Bukan bahasa makus. Bukan bahasa makus. Bukan bahasa makusnya itu kan pemberhentian tetap, misalnya. Yang ada di undang-undang. Yang ada di undang-undang. Kemudian yang kedua, kita mengingatkan juga teman-teman di Pansus, bahwa laporan kerja, laporan atau hasil kerja Pansus itu bentuknya laporan. Ada pun menyangkut apakah kita memusulkan pemberhentian atau apalah, itu ada lagi hak lain. Yang namanya hak pendapatkan pendapat. Itu juga ada mekanisme sendiri. Jadi, bukan satu paket itu langsung Pansus, langsung juga dia mengetahkan pendapat. Tidak. Nah, itu misalnya contohnya. Kemudian yang kedua, kita ingatkan bahwa tesis awal atau proposal awal hak anget itu adalah menyangkut adanya kecurigaan kita bahkan sudah sampai pada tuduhan kita bahwa terjadi dualisme di pemerintah. Apa itu dualisme? Seperti dua keberpunuhan. Itu kan yang kita minta menjadi tugas pokok Pansus untuk menyelidiki. Benar seperti itu. Nah, bahwa dalam penyelidikan itu terdapat fakta-fakta lain. Misalnya ada pelanggaran undang-undang, ada pelanggaran pidana, itu menjadi fakta tambahan. Bukan fakta utama. Fakta utama penyelidikan Pansus adalah dualisme. Nah, itulah yang akan diperbaiki kembali sistematika pelaporannya oleh teman-teman Pansus. Oke? Oke? Oke, parru... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!